Mengajarkan anak untuk rajin menabung sejak dini, pelaku UMKM di Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, membuat celengan karakter agar anak lebih tertarik untuk menabung. Kian tergerusnya zaman oleh teknologi membuat kebanyakan anak saat ini hanya asik dengan dunianya sendiri, seperti asik bermain gadget. Maka dari itu Nur Ekayani, perajin celengan membuat ide untuk menumbuhkan kembali semangat anak dalam menabung. Karena menurutnya menabung adalah pengajaran yang penting untuk anak, agar bisa menghargai waktu dan menyisihkan sedikit uang jajannya untuk keperluan yang akan datang. Agar anak lebih tertarik untuk menabung, Nur membuat celengan karakter. Enam karakter yang Nur buat yakni Mickey Mouse, Minion, Doraemon, Kuda Pony, Keropi, hingga Hello Kitty. Celengan karakter ini dijual dengan dua jenis. Pertama, dengan celengan karakter yang sudah diwarnai. Kedua, celengan karakter putih yang belum diwarnai. Sehingga pembeli ataupun anak-anak dapat berkreasi dengan mewarnai celengannya sendiri. Dalam sehari, Nur dapat memproduksi 100 hingga 120 celengan yang dibantu dengan tiga pekerja. Pokoknya ini jalan tiga bulan, Mbak, di bulan ini. Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan kebelakang lah dihitung dari bulan April. Setembr? Ya, kurang lebih seperti itu. Target pasarnya nih, Bu, udah kemana aja nih target pasarnya? Kalau target pasarnya untuk yang sekarang kan saya keling ketika SD. Nah, ini alhamdulillah saya baru hari ini masukin penawaran ke lembah hijau. Jadi ke tempat pariwisata, bagi hasil juga sama aja saya masukin ke sana, nanti tempat pariwisata dapatnya 2 ribu per piece gitu. Di sisi lain, Cita pekerja celengan karakter mengaku, dengan adanya pekerjaan ini sangat membantu perekonomiannya sehari-hari. Yang abu bilang gak bantu sih. Daripada di rumah juga sih, mending bantu kayak gini. Kalau ibu sendiri untuk mengetak ini sendiri, berapa banyak seharinya? Sehari. Sehari, paling dikit. 50. Paling banyak tuh. Kalau paling banyak, paling banyak 70. 70. Dan untuk harga celengannya sendiri, dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Mulai dari 4 ribu rupiah saja. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.